Halo guys, Assalamualaikum Welcome back Welcome back To my channel Tapi guys, by the way Aku mau ucapkan terima kasih pertama sekali Soal kamu yang ada doakan saya Dalam 2 hari ini saya tidak perlu sebab saya sakit guys Semangat saya banyak-banyak Jadi hari ini kita macam biasa Kita akan reaction-reaction lagi guys Kita akan reaction salah satu video pada Yuna Nuna Dia bilang dia kena culture shock Indonesia sama Malaysia Atau mungkin dia ni belajar di Korea Tapi dia ambil 2 jurusan ni Dia bilang disini Q&A tentang jurusan Bahasa Melayu Indonesia di Korea Menarik dia punya video Aku pun mau tau apa yang dia bilang Tak senang sama Indonesia sama Malaysia ni And by the way, jangan lupa subscribe channel Bagaimana kamu dapatkan segala aktiviti dengan saya Oke, jadi dapatkan lama-lama Let's go Di jalan pulang ke Asramoto aku nangis terus Kopi-kopi Halo teman-teman Selamat datang di channel Yuna Nuna Aku Yuna dan aku orang Korea yang belajar Bahasa Indonesia Jadi sebenarnya jurusan aku adalah jurusan Bahasa Melayu Wow guys, dia punya Indonesia lancar masku Melayu dan Indonesia Jadi kemarin aku baca di teman-teman banyak yang ditanya kayak gini Apakah di jurusan kamu belajar Bahasa Melayu juga enggak? Aku bisa Bahasa Melayu enggak? Terus pernah ke Malaysia Tapi kenapa lebih akrab sama teman-teman di Indonesia Punya teman-teman Malaysia juga enggak? Wow, wih, cantik ya Pengalaman aku waktu di Malaysia Banyak yang tanya Jadi hari ini aku mau jawab tentang itu Jadi hari ini aku siapin 3 part 3 bagian Jadi yang pertama adalah Culture shock di Indonesia dan Malaysia Jadi aku kan enggak pernah tinggal di Malaysia Dan pernah ke Indonesia juga seringkan Jadi menurut aku orang Korea Oh, dia pernah pergi Malaysia sama Indonesia? Antara Indonesia dan Malaysia Terus yang kedua adalah Apakah Yuna kamu bisa Bahasa Melayu enggak? Kalau di jurusan kamu belajar Bahasa Melayu juga enggak? Terus yang ketiga adalah Kenapa aku lebih memilih Indonesia sebagai sahabat daripada Malaysia? Apakah pilih teman-teman Malaysia? Dia bilang kenapa dia pilih Indonesia sama Malaysia? Ini mesti ada sesuatu ini Saya juga enggak Jadi hari ini ceritanya ya bakalan ya seru juga Jadi teman-teman stay tuned Yang pertama adalah Perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia Semacam culture shock ya teman-teman Jadi aku disini mau bahas Tiga soal Tiga hal yang bikin aku Kayak gaget gitu Yang pertama adalah Bahasa Bahasa Ini bahasa biasa lah Jadi sebuah belakang di Malaysia dan Malaysia Aku udah kuliah Kanya kuliah satu tahun Dan aku udah belajar sih yang dasar-dasar Tapi kayak ngomongnya Gak begitu lancar Jadi biasa aja di orang anak Oke Aku ke Indonesia Karena teman-temannya sebenarnya Aku pakai bahasa Indonesia Jadi aku juga Walaupun gak bisa ngomong lancar Dan dengerannya juga Kayak kurang paham Tapi aku tuh selalu Ya Tapi Betul lah dia bilang Untuk belajar bahasa Malaysia ini Susah ya Daripada belajar bahasa Indonesia Itu memang Betul Jujur Aku kan memang Ya semuanya orang Indonesia kan Jadi Aku tuh lumayan Apa ya Latihan Bisa dengar Gitu cukup pengalamannya Habis itu aku ke Malaysia ya Jadi aku kan ke Magty ya Magty Magtunnel Terus aku pesan Dalam bahasa Tapi itu Orangnya gak Gak ngerti Oh orang yang gak paham Tapi dia tuh Jawabnya Pake bahasa Inggris kan Jadi yaudah Aku juga pake bahasa Inggris Nah Habis itu kan Aku Ke subway Atau kemanapun Kalau mau pesan Aku pake bahasa Hampir semuanya Gak bisa ngerti Nah ternyata Di Malaysia tuh Ada banyak Tenaga kerja asing Jadi mereka tuh Bukan orang Malaysia Betul Emang gak bisa ngerti Bahasa Malaysia Dan emang Kalau di Malaysia tuh Kayak Lebih nyaman Pake bahasa Inggris Gitu teman-teman Gitu tuh Agak Apa aneh sih Kenapa sih Aku udah di Malaysia Tapi kalau pake bahasa Malay Gak bisa ngerti Gitu Nah ternyata Emang Ada alasannya Kayak gitu Terus yang kedua Nah makanan Sekejap Untuk bahasa Malaysia Ini dia banyak 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 Logat Jadi kadang ada yang orang Cakap bahasa Malaysia Itu kadang orang Orang Malaysia Sendiri gak paham Tapi hakikatnya Memang begitu Sangat susah Daripada belajar Bahasa Indonesia Hmm Waktu di Indonesia Kan teman-temanku Yang dikos Selalu beliin Kan dari luar Biasanya ya Di apa ya Di pinggir dalam Atau ya Tempat pemegang enak Yang mereka Kau tak tahu Ini street food lah nih Jadi aku tuh selalu makan Yang makanan Indonesia Banget gitu Yang kembut Nah Waktu aku ke Malaysia Kan aku tinggal di Asrama Dan di ketingnya Asrama Itu juga Ada Kayak Nasi goreng Mee goreng Kayak gitu Biasalah makanannya Mas nama mbak-mbak Dari Jawa Dari Indonesia Jadi mereka tuh selalu Masak yang kayak Makanan Indonesia Gitu Tapi Kalo di Malaysia tuh Ehm Nasi goreng itu Ada banyak Cipun ya Tapi aku lebih Bu Huan Lebih suka Maka Apa ya Nasi goreng Pakai kicap manis Kicap manis gitu loh Pakai sos gitu Tapi Kalo di Malaysia Kayaknya aku belum nemu Nasi goreng yang kayak gitu Jadi Ya Malaysia nih Banyak Variasi nasi goreng nih Terus Yang ketiga adalah FTV Jadi Waktu aku Di Malaysia Biasanya Biasanya tuh main sama teman-teman Malaysia juga Biasanya Kalo sore malam tuh Main badminton Atau main bola Kayak gitu Tapi kadang-kadang Ada yang gak keluar Terus aku nanya Kalo dia dimana Ngapain gitu Biasanya jawabnya Disini dia kata Sangat susah untuk belajar Bahasa Malaysia Kalo kamu rasa senang kah Tidak Nanti kamu komen di bawah Ya Lagi nonton sinetron di kamar Gitu Jadi Sinetron itu Punya Indonesia kan Sinetron Teman-teman Malaysia juga Ternyata suka nonton sinetron Jadi mereka juga bisa Paham bahasa Indonesia Jadi Kadang aku juga suka Pake bahasa Indonesia Sama mereka Gitu Oke Terus selanjutnya Aku mau jawab Pertanyaan kedua Jadi banyak perbezaan Banyak perbezaan ya disini Di jurusan belajar Bahasa kedua Duanya Saya boleh ceket Bahasa Mulayu Tetapi Lebih pandai Bahasa Indonesia Wah Mahir dia bahasa Indonesia Bahasa Mulayu Sikit Emang aneh banget sih Karena Lidakku udah Apa ya Kayak Itu Indonesia Banget kan Jadi Ya Jawabannya adalah Ya aku bisa bahasa Mulayu Dan di kampus aku Belajar bahasa Tapi dia lebih mahir bahasa Indonesia Wah Dosen-dosen dari Indonesia Dan dari Malaysia Tapi ini sebenernya bikin bingung banget sih Karena Menurut aku cukup berbeda bahasa Mulayu dan bahasa Indonesia Kalo kuasa ketanya sama Kalo kaya nada-nada juga Logatnya juga Betul Jadi Waktu aku ke Malaysia tuh Pas aku dengar bahasa Mulayu tuh Kayak aneh banget Kalo bahasa Indonesia Apa ya Aku nyaman banget kan Ya guys Biasanya kalo untuk bahasa Indonesia Dia lebih Dia lebih baku untuk Dia punya kosa kata Dia punya Kata-kata lah Tapi kalo Untuk Malaysia ini Dia banyak pakai Uruf E Kayak gitu Hmm Bener Karena lu lembut bahasanya Karena udah di Indonesia dulu kan Sebelum ke Malaysia Oh Jadi aku udah terbiasa dengan bahasa Indonesia Kalo temen-temen di jurusanku Biasanya Iya Mereka juga harus milih sih Pengen apa ya Lebih fokus bahasa apa Biasanya tuh temen-temen lebih milih bahasa Indonesia Menurut aku Jadi Biasanya kebanyakan Banyak orang-orang anu pilih bahasa Indonesia Banyak orang-orang anu pilih bahasa Indonesia Gitu Tapi ada juga sih temen-temen Yang cungan pernah ke Malaysia saja Mereka tuh Bahasanya bener-bener Kayak Melayu banget Gitu Terus ada Hmm Satu hal yang bikin Sedih banget aku waktu di Malaysia Wih ini ada apa ini? Waktu itu nangis Parah Gara-gara aku pakai bahasa Indonesia Di Malaysia Waktu itu Universiti Malaya Mau bikin satu program Yang untuk Pelajar orang asing Gitu Oh dia Dia ini exchange student Enggak bisa pakai bahasa Melayu Gitu Jadi ada Kayak banyak situasi Dan Orang asing Sama Orang Malaysia Kayak ngobrol-ngobrol Jadi Kalau orang Yang mau belajar bahasa Melayu Itu mau Bisa Apa ya Belajar bahasa Melayu Video itu Kayak Content Education Gitu lah maksudnya Terus aku tuh diacak sebagai Kayak pemainnya Jadi aku tuh Dipilih sama dosen Orang Malaysia Karena bahasa aku Lebih kayak bahasa Indonesia Jadi aku harus Latihan Biar lebih Kayak Kena bully bah aku rasa dia ini Aku udah latih sama dosennya Dan teman-teman Malaysia juga Nah pas hari syuting itu Lagi syuting Nah tiba-tiba Satu dosen yang lain dateng Terus Beliau tiba-tiba bilang Eh Kamu pakai bahasa Indonesia Ini kan untuk bahasa Melayu Jadi aku tuh Tiba-tiba diusir Aku disuruh keluar Walaupun aku ini Udah kayak latihannya juga Lumayan lama Itu untuk persiapannya Tapi Ehm Lagi syuting Tapi aku disuruh keluar Wah Jadi itu aku kayak Guys kalau disini Aku pun kalau jadi dia Marah ku ya Marah kecewa Sebab Yalah belajar bahasa asing Bukan Bukan mudah Jadi Aduh Wah kenapa sih aku Karena katanya Pakai bahasa Indonesia Sebenarnya Bahasa KL Bahasa yang dipake di Kuala Lumpur Itu ada nadanya Yang kayak Saya I Ada I E Jadi aku disuruh Berhenti dulu Syutingnya Walaupun Dusen-dosen lain Dan teman-teman Malaysia Udah bilang Udah oke Tapi Dusen yang lain Kayak gitu Jadi Sebel banget ya Jadi Tiba-tiba Ambil orang lain Untuk syuting Terus Kerma ya Tiba-tiba disuruh keluar Jadi waktu itu Nangis Di dalam pulang Astro Ihh Jahatnya juga Jadi teman-teman Pertanyaan Kenapa Yuna nangis Nangis gitu Ya aku gimana ya Kalau mau curah sama Orang Malaysia Kan gak enak ya Jadi waktu itu Aku ingat Curah sama Dini Itu Katanya Mengalami Hal seperti itu Karena Pakai bahasa Indonesia Jadi Orang Malaysia Lihatnya kayak gini Oh Orang Banyak orang Gak terima lah Jadi Udah sadar kalau di Malaysia Jangan pakai bahasa Indonesia Lebih baik pakai bahasa Inggris Inggris gitu Jadi ini memang Harusnya di bangga sih Waktu-waktu di Malaysia Wah Terus Pertanyaan ketiga Sampai hati Waktu belajar di Malaysia Sampai hati Kenapa lebih akrab Selama teman-teman Indonesia Punya teman-teman Malaysia juga Enggak Ya aku Memang lebih akrab Selama teman-teman Indonesia Dan aku Sebenernya punya teman-teman Malaysia Tapi Kenapa aku lebih memilih teman-teman Indonesia Karena Karena sebelum aku ke Malaysia Aku udah Di Indonesia Dan Aku jatuh cinta sama Indonesia Wah Dia jatuh cinta sama Indonesia Bapak ya Karena ya suka aja Suka sama Indonesia dan teman-teman Indonesia apalagi karena aku juga kayak exchange student terus kalau teman-teman Indonesia juga dateng ke Malaysia sebagai exchange student kan jadi kami tinggal di dorm yang sama dan karena kami semuanya kayak kami rasa kayak kami tinggal di luar negeri jadi kalau biasanya mainnya juga sama teman-teman yang exchange student bareng kayak gitu ini luar biasa ya tinggal bareng juga kayak gitu jadi aku kayaknya lebih memilih teman-teman Indonesia dan kalau teman-teman Indonesia kan walaupun nggak kenal tapi biasanya tuh kalau lihat kayak senyum dan kadang ngajak ngobrol juga dia masih lah masih komunikasinya masih baguslah dengan orang Malaysia walaupun kena begitu sudah jadi inilah pengalaman aku waktu di Indonesia dan Malaysia jadi semua so guys kita selesai tengok video kartu show Yuna Nuna tadi and yes mungkin tadi aku pun kecewa ya apa yang dia bilang tadi tidak sangka pula pelajar-pelajar bukan pelajar dia bilang dia punya dozen yang masalah di situ jadi aku harapkan Yuna dapatlah terima Malaysia dengan sebaik-baiknya tapi tidak semua ya tidak semua orang Malaysia begitu ada segelintir saja yang lain semua ok semua boleh cerima ok guys semoga sebagainya komentar video ini yang request semoga kasih banyak-banyak kita jumpa video akan datang see you next video guys assalamualaikum thank you and I love you oh